Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Kalau ngomongin soal Maxi, pasti pabrikan Yamaha jadi gedangnya ya guys Dan kalau soal varian, udah pasti dong, Aerox 155 terkenal Jadi salah satu yang paling variatif nih Bahkan sampai sekarang aja terhitung varian untuk Maxi ini ada 9 loh Dan semuanya dijual di tanah air Salah satu varian spesial dari Aerox 155 ini adalah All New Aerox 155 Connected ABS World 60th Anniversary Livery Woyah deh, panjang betul ya namanya Tapi terlepas dari itu semua, varian ini bener-bener spesial ya guys Tampilan eksklusif di edisi ini, tujuannya buat peringatin tahun ke-60 Yamaha Yang udah bergabung dengan ajang kejuaraan balap dunia yaitu MotoGP Penasaran kayak gimana tampilan dan spek lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya dan temukan jawabannya Berikut istimewa Yamaha Aerox 155 Special Edition Versi dari TV Otomotif Terima kasih telah menonton! Tampilan spesial Yamaha Aerox terbaru Guys, kayak yang tadi udah dibilang, Yamaha lagi berbangga hati nih Karena mereka lagi larut dalam antusias buat ngerayain 6 dekade keikut sertaannya di ajang MotoGP Terlepas dari lamanya waktu dan berapa banyak sejarah Yang pernah mereka ukir di ajang balap dunia itu Yang lebih menarik disini adalah gimana cara Yamaha ngerayainnya guys Kalau di Indonesia sendiri, Yamaha makin manjain calon konsumennya Dengan ngeluncurin livery khusus untuk beberapa line up produknya Jika sebelumnya kita sama-sama tau livery khusus ini pernah dihadirkan untuk varian Yamaha M8 King 150 Maka sekarang giliran salah satu skuter maxinya Yang ada di kelas 155cc nih Yaitu Aerox Khususnya yang varian Connected atau ABS Betul guys, Yamaha World GP60 Anniversary ini sendiri merupakan livery Yang mengusung konsep The Racing Blood of Yamaha Jadi livery ini gak cuman ngegambarin karakter dan jiwa Yamaha yang kental dengan dunia motorsport Tapi juga berusaha nunjukin spirit of challenge atau semangat untuk jalanin tantangan baru itu Soal desain varian spesial Aerox ini sendiri Dia terinspirasi dari motor balap Yamaha yang legend banget Yaitu YZR500 Varian ini pernah sangat populer di ajang Grand Prix 500cc pada era tahun 80-an loh Saat diveri khusus ini diaplikasikan ke tubuh Aerox Aura sportinya terlihat kental banget melalui kombinasi warna putih yang dominan Dengan sentuhan garis merah yang membentang di sisi kanan dan kiri bodi Di garis merah ini ada juga grafis menarik Speed Black Yang menjadi simbol dan identitas utama Yamaha Racing Team Gak cuman bodi, velgnya juga keren nih guys Ada sentuhan kelir emas juga yang representasiin masa kejayaan Yamaha di ajang World Grand Prix Dan gak lupa, livery spesial ini dipercaya bakal bikin Aerox 155 kuatin eksistensinya Sebagai maxi sport scooter selera banyak orang kekinian Hayo, siapa yang langsung ter-Aerox-Aerox nih? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Cek kelengkapan fitur Yamaha Aerox 155 edisi spesial Ternyata meski seluruhnya dirombak abis-abisan dari segi fitur Masih terbilang sama rata nih Kayak varian connected atau ABS yang biasa Pertama, Yamaha Aerox 155 udah dibekalin sama pencahayaan depan belakang yang udah berteknologi LED Bahkan di bagian headlampnya juga udah ditambahin sama daytime running light LED juga Kemudian untuk panel meternya identik lah ya Sama motor modern masa kini yang basisnya juga udah dibikin full digital Bahkan jadi lebih canggih juga karena fitur ini bisa terkoneksi sama smartphone melalui aplikasi Y-Connect Lalu jog motor yang lebar ternyata juga diikuti sama volume bagasi yang juga super luas nih Makin menarik dan fungsional lagi bahkan di dalamnya kalian bisa nemuin fitur socket charger loh Lalu yang turut bantu meningkatkan efisiensi bahan bakar ada juga start-stop system Dimana dia bakal bikin mesin motor mati otomatis waktu berhenti Gak ketinggalan di varian tertinggi dengan embel-embel ABS Ada juga sistem keyless biar makin praktis dan ningkatin keamanan juga Lalu sekalian nyambung ke kaki-kakinya ya guys Aerox gunain ban yang lebih lebar dan gedean dibanding sama NMAX Roda depannya ditunjang sama ban berprofil 110x80 strip R14 Sedangkan roda belakangnya berprofil 140x70 strip R14 Lanjut untuk suspensinya bagian belakang menganut model swing arm Dan untuk yang depan adalah teleskopik Terakhir untuk pengereman Aerox 155 udah gunain model cakram khusus untuk bagian depannya Dan sama kayak namanya pasti teknologinya ABS ya guys Terima kasih telah menonton! Mesin tak ada ubahan cek performanya Masih sama kayak spek perfituran tadi Selanjutnya dari bagian dapur pacu juga masih sama nih guys Meski sama tapi tetep Kualitasnya gak main-main dong Bahkan bisa dibilang Aerox 155 Connected Version ini Dibekalin fitur paling mumpuni dari Yamaha nih Untuk sektor permesinannya Di bagian jantung mekanisnya ini Aerox dibekalin sama mesin total New Engine Blue Core 155 cc SOHC Berpendingin cairan dan dilengkapin juga Sama teknologi Variable Valve Actuation Dan ngomong-ngomong Rata-rata semua varian Aerox Emang udah dipakein mesin sejenis juga ya guys Lalu dengan perbekalan mesin ini Torsi yang dihasilin sama Aerox pun dijamin Bakal merata di setiap putaran mesinnya Sedangkan untuk powernya sendiri Mesin ini diklaim bisa nyemburin tenaga sampai 15,1 daya kuda Pada 8.000 RPM Sedangkan raihan torsi maksimumnya Ada di angka 13,9 Nm Di putaran mesin 6.500 RPM Yang menarik lagi guys Dengan performa yang dimiliki ini Aerox pernah menyandang predikat sebagai skutik Yang punya power to weight ratio Terbaik di kelasnya loh Dengan begitu Maka bisa juga dipastikan Kalau Aerox punya keunggulan Dari segi akselerasi Yang jadi lebih baik Selain itu masih seputar kabar baik Dari dapur pacu Motor ini juga dibekalin sama Yang namanya stop and start system Yang fungsinya buat ngurangin konsumsi bahan bakar Waktu motor berhenti Hmm simpelnya sih Jadi lebih irit gitu deh Dan yang terakhir ada juga Fitur SMG atau smart motor generator Yang bikin suara mesin motornya Jadi makin alus banget Waktu dinyalain guys Terima kasih telah menonton Harga terkini all new Yamaha Aerox 155 Connected Nah guys berikutnya Yang terakhir Apalagi kalau bukan soal harga Dan berhubung Aerox 155 ini Variannya banyak banget Kita cukup bahas Dari yang keluarga Connected aja ya guys Overall varian Connected Dari Aerox 155 ini Ada 3 Ada New Aerox 155 Connected ABS Version Lalu All New Aerox 155 Connected Version Kemudian diikuti All New Aerox 155 Connected ABS MotoGP Edition Dan yang terakhir adalah edisi khusus World GP 60th Anniversary ini Untuk banderol harganya sendiri Dari yang paling murah ada di kisaran Angka 25 jutaan Sedangkan yang tertinggi adalah 29,9 juta rupiah Dan ada yang bisa nebak Yang manakah yang termasuk varian tertinggi Sekaligus termahal itu Yaps bener banget guys Dia adalah All New Aerox 155 Connected ABS World GP 60th Anniversary Livery Siapa yang udah siap buat boyong varian spesial Dari Yamaha Aerox 155 Connected ABS ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video-video